Kak, ke Vika Apa? Ini baju apa sih? Ini baju dress Coba pakai itu kenapa? Bagus gak sih kalau pakai itu? Kayaknya bagus deh Ini depannya mana belakangnya? Eh gak tau depan belakangnya mana itu? Depannya mana belakangnya mana? Coba pakai itu bagus gak? Itu gak tuh Ribet Ribet gak sih pakai itu? Tapi bisa dipakai gak itu? Salah Jadi lebih sopan ya? Lebih sopan gak pakai itu? Emang depannya itu ya? Enggak, depannya memang itu? Ini berarti di kebawahi dong Ininya dong Lebih kedepanin gak sih? Ini kegedean sama aku Kegedean ya? Kegedean sih Tapi lebih Lebih lucu coba 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 berdiri deh Keturun deh berdiri deh Coba lihat belakangnya bagus gak? Tapi harusnya kalau pakai ini dibuka ya ininya ya? Yang ininya dibuka ya? Harusnya sih Cuman Emang Emang agak Tapi gak apa sih Apa-apa Kalau pakai dress kayak gini kegedean ya? Kegedean ya? Berarti yang Enggak ini Ininya yang gede apa? Apakah ininya yang kecil sih dalamnya sih? Kayaknya ininya Kayaknya ininya deh Kayaknya ininya kegedean banget Kayaknya ininya kegedean Gak mungkin dong Ini kekecilan Gak mungkin dong Ya udah Apa dong? Apa nih? Ya Ya kayak gini aja Tapi bagus sih Ini Cocok lah Kayak elegan gitu Kayak Tapi gak Gak kayak L sih kan? Enggak kan? Ya Enggak dong Enggak dong Masa L sih Ini kan model Andalan ini Ini Toppat aja nih Jadi model Coba gimana? Omnya gimana? Biberiberiberiberikit Biberiberiberikit Gitu ya? Beda gak sih? Katanya kan cowok Cewek itu selalu bilang gini Yang penting mah Gue tuh nerima cowok apa adanya Gak perlu cakep Gak perlu cakep Gak sih? Harus kesih tampang tuh Harus kalau buat gue Iya lah Harus kakaknya buat apa? Memperbaiki keturunan Lu bayangin lu lagi Kayak bercinta tuh semuanya Cowok lu jelek kayak Wow Iya Soalnya Enggak munafik juga Cewek pun pengennya si cowok itu Mungkin yang membedain adalah Cara dia menemukan kayak Sikapnya aja kali yang beda Gitu Tapi hanya keliatan Yaudah Buka aja Buka aja Buka 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 aja tuh Yang hitam buka coba buka Biar lebih Biar apa? Elegan Jelek ininya Ada ininya nih Ada talinya Ada talinya Iya Coba 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 sini 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 Gak bisa Jangan nih Ntar putus talinya ya Jelek itu Ada talinya Udah lagi ya Ya udah Coba Yang satu lagi Yang satu lagi Yang satu lagi Nah Udah Tapi kayak gini cakep tau Kayak gini cakep Kayak gini cakep Ini jadi vlog Jadi apa? Jadi rock 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 Dibis Dibis Dahlah Tapi Lo kan Nih Kan gua Gua liat kan dirimu kan Di Instagram Sering posting kayak foto-foto Seksi Apa Iya Ada gak sih yang nge-DM aneh-aneh? Banyak Nah Yang paling aneh kayak gimana? Percaya gak? Aku pernah diculik Gak mesti diculik gimana? Diculik karena Di iming-imingin foto Ternyata malah mau dibawa ke Reddorz Maksud itu awalnya dia ngajakin foto nih Terus Dengan Di fee sekian Budget-budget sekian gimana? Iya Terus dia bilang Tiba-tiba dia udah pesenin aku Grab Mungkin Ke abangnya ini ya Dia mau kontak abangnya Atau gimana Aku gak ngerti Gue aku disuruh Naik motor Sama dia Ini posisi udah nyampe Udah nyampe Terus dia bilang Ayo kita naik motor dulu Lokasinya disitu deket Kalo naik mobil macet gitu kan Jadi aku naik Eh malah aku mau dibawa ke Reddorz Terus tuh Itu udah masuk ke Reddorz nya atau? Di jalan Dia udah ngomongin kayak Ayo nanti kita ke Reddorz Suka Suka yang kayak gimana Suka yang panjang lah Suka yang gede kan Kayak gitu-gitu Tapi dia emang beneran Reddorz atau bukan? Apa? Dia emang beneran foto Gak udah itu dia langsung ngomongin Reddorz Terus aku tanya dong Mana kameranya? Emang Kita mau foto dimana? Enggak gak bawa kamera? Aku cuma pengen ajak kamu ke Reddorz Kamu pasti butuh uang kan? Nanti aku kasih deh kamu mau berantem Pantesan Gua DM nih Wahai guys nih semuanya Semuanya Jadi gua tuh DM dia Hai Kak Setelah di mana? Enggak di jawab Beberapa hari Giran gua tanya gini Kak bikin konten Youtube lu Langsung di jawab Konten Youtube apa? Emang ini orang Agak-agak sedikit gimana ya? Trauma berarti ya? Berarti itu trauma ya? Trauma dia Pantesan Giran gua tanya Mau Mau konten Baru dia di jawab Konten apa? Oh gitu Terus itu Yang paling aneh gimana lagi? Ada gak sih yang ngirim pub? Apa gitu Terus ada lagi Aku posisi dianterin sama Cowokku ya Dama Doi Itu dianterin sama Doi Dia berani-beranian Yuruh Doi aku Yang nganterin gini Udah dia tunggu di bawah aja Saya mau berdua sama Fika Why? Di kamar itu posisi di hotel Oh lagi foto? Iya dia ngajakin foto Dan dia gak bawa kamera juga Bawa HP doang Ya bukan bisa jadi dia foto-fotonya Kayak dia baru nyampe pintu kamar Terus dia bilang gini Ke doiku Udah deh kalau di bawah aja Tungguin di bawah Gue mau berdua sama Fika Mungkin dia gak tau Kalo itu doinya kali Ya seenggaknya kan Mau siapapun doi Iya gak apapun ibaratnya Masa-masa kayak gitu Gak mungkin Soalnya gua aja kan Kalau ngonteng Ada yang bawa asistennya Ada yang bawa suaminya Banyak juga Ada yang bawa temennya Cuman kan gak harus Tunggu di bawah juga Terus udah gitu Dia tuh udah nyediain Kayak bikini-bikini gitu Bikini Bener-bener yang kayak BH CD Itu suruh gue pake Disitu juga Anjir Anjir gak sih Berarti ya Agak ini juga ya Agak-agak Banyak juga yang aneh-aneh ya Apalagi di dunia model tuh Aneh-aneh banget Nah terus Tapi ada gak sih yang ngirimin pub Atau Atau sempet mau di Kayak sempet mau di Kalau itu kan Ada di DM Jadi sebenernya ini artis sih Artis Artis early Artis Artis Ini kontrolnya dia. Iya, tetenya aku hangi banget ngeliat foto-foto kamu. Coba kalau foto tuh ada nggak sih foto-foto gaya-gaya seksi kayak gimana gaya-gaya seksinya? Terus gimana lagi gaya seksinya? Oke, terus gimana lagi gaya-gaya paling seksi gimana? Kalau gaya diranjang gimana gaya paling seksi? Gimana? Gimana? Gimana gaya paling seksi gimana kalau foto diranjang? Oke, tapi enggak maksudnya kalau yang tadi kan kayak dia cuma baru-baru mau diajak ke hotel. Ada nggak sih kayak udah di hotel seba-tiba dia mau seronoh atau gimana? Ya mudah-mudahan sih jangan ya. Kalau ada, itu ngeri banget anjir. Jangan, jangan, jangan. Tapi sepengalaman ini yang paling aneh itu doang. Itu sih. Ya diculik sih itu. Itu tau nggak, segitu dulu cewek ya, model. Gua ada yang ngirimin. Iya. Gini, aku mau dong dia bikin konten. Terus? Kata gue, ini akun fake ya? Begitu kok. Enggak, ini real kok. Terus, kata dia, ini asli kok. Kata gue, kalau nggak pertanyaan coba aja di-following kak. Oh yaudah gue follow-back. Emang ada sih foto-foto dia pakai bikini. Cuma, tiba-tiba, apalagi nggak percayaan apa aku kirimin fotonya full body. Terserah. Dia yang ingin foto terancang. Serius, nggak bohong gue? Terus? Gak. Terus, gue, anjir, bener dong di-girimin. Ambilnya langsung ditarik ulang. Pas gue udah liat. Nggak ada yang kayak gitu bener. Dan gue nggak bohong. Nggak apa-apa kan, lu udah ngeliat. Iya. Terus, udah gitu, nggak lama, dia langsung kayak nggak tahu dia ngeblokir gue. Atau akun dia ngeblokir gitu. Karena kan Instagram sekarang rawan juga. Dan ada lagi yang nge-fian gue. Kenapa? Hai, Rian. Ngewek iya sama gue. Sumpah ada yang kayak gitu. Gue, ibaratnya kan gue mikir. Ini segini gue cowok loh. Mungkin dia cewek-cewek yang hyper atau gimana kali ya. Maksudnya tuh yang karena dia ngeliat konten gue kayak gimana. Dan. Segini itu cowok. Apalagi ini yang cewek. Ibaratnya kayak. Di DM tuh kayak banyak banget. Mau nggak kayak 20 juta, mau nggak 30 juta gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya emang iya transfer aja dulu gitu. Kalau misalnya emang bener transfer aja dulu gitu kan. Nggak usah. Nggak usah banyak. Mau nggak ini. Lah, itu tuh. Lu orang banyak itu nggak kayak gitu. Orang banyak itu ya kan masih banyak cewek yang pengen gitu kan. Bener sekali. Tapi, emang cakep banget sih. Tapi thank you ya udah mau ketemu hari ini. Semoga nanti kita ketemu lagi. Soalnya deket si Depok sama rumah gue. Iya, deket banget. Awalnya gue tuh pengen nyamperin ke Depok. Gue mikir, apa gue nyamperin dulu aja ya. Tapi, nggak usah deh. Kasih gue harus nyamperin. Nanti bagi gue nyamperin cewek. Cewek nyamperin gue. Gue nggak pernah nyamperin-nyamperin cewek. Cewek nyamperin gue. Nggak ada hal gini loh. Kan Ibaratnya, ya kan gitu. Gue tuh nggak mau diperbudak sama cewek. Udah capek soalnya dulu. Oh, bucit. Iya, nggak juga. Karena saya tuh sering diperbudak, sering disuruh-suruh sama cewek tau. Gantian dong di atas. Lah, kok gue di bersuruh-suruh gitu kan. Itu gue tuh nggak mau. Tapi bener sih, dirimu sakep banget. Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you. Jangan lupa like, komen, and share. Nggak perlu di-share sih. Karena gue nggak butuh di-share orang. Oh, gitu. Yang gue butuh tonton video ini doang. Oke. Thank you. Jangan lupa apa? Follow. Instagram, Vika. Vika apa? Di sini. Vika. Oke. Di mana? Di sini. Di mana? Vika. Oke. Vika. Thank you ya, Vika. Bye-bye. Nanti kita next time. Kita ngotain lagi sama dia kalau video ini banyak menonton. Bye. Bye.